Tete berapa tahun sama Mas Ferdi Yanto? Eh siapa namanya? Ferdi ya? Berapa tahun sama Mas Ferdi? Dua tahun Dua tahun? Tanya gini gini gini, yaudah Terus saya, ayah malah, yaudah Katanya saya berkaget Terus siapa mau ngapain? Kayak om-om-om gitu Kayak apa? Kayak om-om Oh kayak om-om, terus apalagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga baik-baik saja Jadi sekarang kita ada program baru Yaitu Vodcast AW Jadi sekarang episode pertama Kita bersama Frinches Teteh Wati Halo Melepas banget ke belum makan? Bukan, akit perut Kenapa sakitnya? Mules itu Mules Udah makan belum? Udah Makan apa? Makan air Makan air? Air apa? Air aqua Itu mah minum Bukan Air yang buat buang air besar Buang air besar? Ya Tapi Teteh udah makan belum? Udah Makan apa? Nasi Nasi apa? Nasi uduk Nasi uduk? Tadi beli ya pagi-pagi ya? Nasi uduk Belinya dimana? Di jalan situ Jantoman Jalan Tomang Jauh amat Jauh 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 Teteh sehat? Sehat Tapi udah makan ya pasti ya? Alhamdulillah Kenyang gak? Kenyang lah Rakus amat Hah? Rakus amat Rakus amat Terus Teteh Sakit perutnya itu kan Marenkin udah dikasih obatnya kan? Obatnya udah dikasih Nanti tinggal diminum aja Ya Emang yang dirasa apa sih sakitnya perutnya? Apa? Pusing Emang perut bisa pusing? Ya iya pusing sama mulutnya Kena makan gitu langsung tumbuh Apa? Langsung memancat gitu Kayak ikan mas di beluti-beluti gitu Kayak ikan mas lagi diapain? Di apa tuh? Di cincang-cincang gitu Kayak mas di cincang-cincang? Ya gitu Jadi ngerasain perutnya itu kayak ikan mas lagi di cincang Oh gitu Terus kalo udah Kan udah dikasih obatnya kan? Nanti dibinum obatnya Ya? Oke? Oke gak? Oke Oke Nah Terus Teteh Aku mau nanya nih Teteh nih Apa? Teteh Waktu itu udah punya pacar belum sih? Belum Belum punya pacar? Oh Kenapa? Hah? Aku mau daftar Oh daftar Boleh gak? Boleh daftar apa? Daftar jadi pacar ke Teteh Oh pacar aku? Iya Gatau deh Boleh gak? Boleh Boleh? Benar Emang Teteh lagi jomblo? Iya jomblo Oh lagi jomblo Lagi jomblo Teteh Jomblonya udah berapa tahun? 2 tahun 2 tahun jomblonya Sebelumnya belum punya pacar sama sekali atau udah pernah? Belum Belum pernah sama sekali Belum pernah sama sekali? Belum Berarti belum pernah pacaran dong? Enggak Pernah pacaran 2 kali Hah? 2 kali 2 kali pacaran? Di mana pacarnya? Di perumahan Perumahan apa? Perumahan Jatinegara Itu siapa namanya? Namanya Ferdi Namanya Ferdi Iya Umurnya berapa? 200 ke atas Hah? Umurnya 200 ke atas? Iya Hah? 200 ke atas km tapi 200 ke atas km km? Iya Itu mah berarti udah naik ngkong-ngkong dong? Iya Kayak bapak-bapak mungkin biasa-biasa aja Masih hidup? Masih Masih Karena dia di hutan kerjanya Di hutan kerjanya? Kerja apa? Jatinegara ke Ponorogo Hah? Jatinegara ke Ponorogo? Naik apa? Iya Naik bis lah Masih naik motor Naik bis? Emang ada Jatinegara ke Ponorogo? Ada ya? Ongkosnya berapa tuh teh? 20 ribu Buset! Murah banget teh Tahun berapa itu? Tahun ajaran 2009 Oh tahun ajaran 2009 Itu dia perjalanan atau belajar? Perjalanan Masih belajar Di Ponorogo Di Ponorogo ngapain disana? Di situ Cuti 5 bulan itu Main Main liburan Oh liburan Teteh ikut kesana? Iya Teteh berapa tahun sama itu Sama Mas Ferdi Anto? Eh siapa namanya? Siapa? Ferdi ya? Berapa tahun sama Mas Ferdi? Dua tahun Dua tahun? Iya Tapi udah mau dinikahin belum? Udah Kemarin dia minta dinikahin Masih siap aja Hah? Itu Ferdi nya siap aja Cuma dia pengen komentasi Sama Mas Terdua kan Jadi dia gak ada perbatasan sama orang tuanya Pengen bebas pelacuran gitu kan Oh Aku gak mau kan Tiba-tiba dia menguncurkan radio apa gitu Video apa Dimana kan Kandungan juga belum tentu baiknya Iya betul Teteh ketemu pertama kali sama Mas Ferdi dimana? Di Betawi Hah? Di Betawi dimana? Di Jalan Selatan Mangga 2 Oh Jalan Selatan Mangga 2 Iya Ketemu di tempat apa? Tempat perumahan yang kosong Oh Ke gudang situ kan Berarti Teteh demen yang kosong-kosong ya? Oh gitu Oh gitu Oh gitu Gak ada jalur ya Kok udah ke meeting gitu Oh gitu Oh gitu Oh ini siapa jalur ya Kan gak kenal Saya makanya gak bawa Itu Bu Sebel tuh ada obrolan kali Sebel tuh kesana aja Ya katanya Mas Ferdi Ya kita kaget Kandi Kamu mengapa Kan ke gudang orang selatih disitu Makanya aku bilang Wah terus gak ada videonya gitu Oh iya iya Ktanya Tanyakan Tapi sekarang Masih ga sama Mas Ferdi? Masih Masih Tadi kata kan nya belum punya pacar Belum pernah punya pacar Atau itu adalah additionalnya Apa? Pacarnya nggak ketawa gak keliatan mukanya dia pacar pacarnya gak keliatan mukanya? iya gimana tuh? gak tau kayak cacat gitu siapa yang cacat? orang tuanya oh ini tapi mas Ferdy nya gak cacat? enggak dia mas enggak? polos polos orang tuanya ada di desa sini juga komplit lah tapi teteh mau serius sama mas Ferdy? serius juga tapi cowoknya serius oh teteh serius gak? enggak serius-serius amat ya sama aja serius oh gitu serius-serius amat sama aja ya serius oh oke 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 kalau suka ya gimana ya kalau enggak ya gimana dia tidur disitu sama siapa kan cacat makanya dia bilang pinjam mobilnya aja deh katanya kesana susu-susu waktunya kesitu katanya saya bilang yaudah aku cabut aja kayak cowok iya iya bener berarti teteh waktu pertama kali pacaran dia itu sama mas Ferdy itu ya apa ada lagi selain mas Ferdy ada sih siapa yang itu yang kesitu tuh ada dua orang mas Randi sama mas Egi siapa? mas Anggi sama mas Regi mas Anggi sama mas Regi iya itu siapa? itu temen akrabnya tetika yang kesana yang ke Jakarta Barat itu kan daerah Tasiun tuh kesana jadi dia kesini semua iya itu temen akrabnya Tetika iya tetika siapa sih? tetika itu temen dulu adek kadung mamah ini yang kedua melahirkan biade oh biade iya itu biade itu apa? teteh maksudnya panggil mbak gitu sebab telah lahir kirain itu mas pas Anggi sama mas Regi itu pacaran teteh juga sebelum sama mas Ferdy bukan temennya mbak mbak Tika itu oh temennya mbak Tika ya hmm gitu kalau dia pengen sih gak apa-apa oh gitu oke teteh emang tipe cowok teteh itu kayak gimana sih? tipe cowok yang teteh suka kayak apa sih? tipe cowok yang teteh suka tipenya belum tau ya? belum kalau tau mah udah gengsi enggak maksudnya tipe cowok teteh ini kan teteh ini suka sama mas Ferdy yang teteh ceritain tadi nah aku mau nanya tipe cowok teteh itu yang teteh suka itu seperti apa? cowok yang teteh suka itu seperti apa? apakah ganteng? tinggi? putih? terus gondrong? kumisan? atau bewokan? kayak gimana sih teh? yang teteh suka? ya rapi-rapi aja rapi-rapi aja ya kayak gimana? coba aku mau denger kalau sama ya kayak omong-omong gitu kayak apa? kayak omongong oh kayak omongong terus apalagi? ya sudah tapi itu doang cuman kalau makan nasi mah gak tau teratur oh kalau makan nasi harus teratur ya? iya karena yang takutnya kalau telat makan pusing ya teh? iya pusing kalau kena obat sih masalah cuman kalau obatnya masuk ke lambung gitu nafas kan gak enak ya kan pernah bawa air gitu oksigen gitu ini enggak ini mah langsung mudah terus gitu aja hmm gitu terus selain om-om itu apa lagi? ya cek kita semua lah masih gadis apa enggak gitu oh gitu yang dicek siapa? ya kitanya yang dicek oh tetengnya masih gadis atau enggak gitu oh jadi dia kayak pelancuran gitu jadi seksitif gitu kalau ada omongong negatif apa gimana gitu sebagai orang tua gitu sama kita tuh kehilangan-ingatan gitu oh maksudnya jadi yang cewek itu biar dicek dulu gitu positif atau negatif gitu iya gitu masih gadis atau enggak gitu ya? iya gitu kalau masih gadis ya mudah-mudahan gadis ya kalau enggak aja gimana kan milik orang lain itu kan daripada sibuk apa tuh rebutan ya gimana aku enggak bisa menentangkan diri karena kan cowoknya lebih berarti sama dia tuh keindahannya dia tuh kemana gitu ya jadi kalau ini mah enggak diem aja jadi kalem ya? kalem jadi enggak mau ikuti ikut campur pesan orang lain gitu saya langsung naik ke angkatan itu kan tinggi ya orang tuanya enggak mau aku katanya saya males saya soti katanya saya bawain ini aja mau minum aqua kesana ya setiap hari iya 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 ke rumah neneknya ke rumah neneknya siapa? om Ferdi oh ke rumah neneknya Mas Ferdi yang Teteh bilang itu dulu pacarannya Teteh iya jadi dia ngapus orang bogor? iya orang bogor tapi dia si orang bogor juga Teteh pernah jalan-jalan jauh gak sama Mas Ferdi? enggak enggak deket doang oh kemana itu? iya paling ke ngantur gitu ngantur? oh Teteh ikut ngantur? iya bukan kantornya kantornya di rumah di rumah kan terbuka kantornya oh kantornya di lapangan gitu terbuka? iya di lapangan di lapangannya masuk ke situ ke arah ke sini dia ke barat oh kantor apa itu? kantor ini kantor perumahan yang dikumen situ itu yang dilacak sama ibunya apa itu? kayak kuyutak kuyutuk gitu apa tuh kayak rumahnya itu loh yang gedung tua kayaknya gak bisa dibebasin gitu Teteh kayaknya masih ngomongin gedung-gedung tua belum bisa move on ya dari gedung tua ya alf dilupain gitu itu bukan rumah Teteh makanya semua pulak pesanan semua jangan gak boleh itu bukan rumah Teteh jadi rumah Teteh itu yang sama keluarga ya jadi dilupain yang rumah tua-rumah tua oke 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 kembali ke? ke studio aja deh wih balik ke studio sip terus aku mau nanya Teteh tanggapan Teteh kalau menghadapi cowok posesif posesif tau gak posesif? gak tau tuh posesif tuh apa ya lebih ke kemana-mana harus bilang gitu terus pergi sama siapa harus bilang harus selalu laporan lah gitu mungkin karena sunyi kali karena gak ada orang mungkin yang juru mungkin pengen kali katanya pengen jalan-jalan terus saya pengen jalan-jalan sama siapa kamu jalan-jalan di rumah adik yang mau kesin juga gitu kan sebenernya Mbak Adik ya sebenernya saya sekuliah katanya gak bisa masuk kesana karena kan temennya dipakai katanya gitu yaudah aku diem aja di rumah kemana-mana jadi mendingan Teteh diem di rumah daripada ditanya-tanya nah Teteh ngadepinnya gimana nih ngadepin cowok posesifnya gimana gak tau ya kalau cowoknya tergantung bawaannya aja oh tergantung cowoknya bawaannya gimana haus gak? enggak haus ya Mbak nih minum dulu nih ini ada yang baru minum nih minum nih buat Teteh itu ada juga nih makanan oh iya makasih deh eh minum dulu dong minum dulu baru itu baru susu coklat minum dulu nah kita minum dulu ya Teteh iya enak gak? enak katanya hahaha mudah mudah merasa ini di atas hahaha yaudah Teteh terimakasih banyak ya bincang-bincangnya ya Teteh ya pak eee seneng gak kira-kira seneng itu nanti kuenya dimakan iya terimakasih banyak Teteh atas waktunya udah udah mau ngobrol sama saya ya Teteh ya iya jadi ini episode pertama kita eee buat temen-temen ada ide apalagi buat ngebahas sama Tewati nah eee disclaimer ini hanya untuk eee hiburan hanya untuk biar Teteh tidak jenuh biar Teteh fun ya Teteh ya biar Teteh selalu senang eee karena memang eee orang-orang seperti Teteh ini harus kita ajak eee bersosialisasi lebih banyak dan eee ngobrol lah gitu biar lama-lama semakin nyambung gitu ya Teteh ya doain Teteh semoga cepat sembuh dan kalo misal ada ide langsung komen di bawah aja kita harus bahas apalagi sama Teteh oke makasih ya Teteh ya eee 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 terima kasih teteh terima kasih